Pernah merasakan atau mengalami sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya? Atau kamu pernah menangis secara tiba-tiba tanpa tahu apa penyebabnya? Bahkan apa pernah kamu mengalami perubahan mood yang tiba-tiba saja karena suatu hal dan rencana yang kamu susun sebaik mungkin bisa gagal? Ternyata semuanya bisa dijelaskan secara psikologi loh sobat, tanpa kamu kira sebelumnya ternyata banyak sekali fakta-fakta psikologi yang tidak kamu ketahui dan itu berhubungan dengan kehidupan sehari-harimu. Fakta-fakta psikologi yang unik dan tentunya berdasarkan penelitian ini secara tidak langsung akan mempengaruhi karakter seseorang. Apa saja fakta psikologi yang tidak kamu ketahui tapi sering kamu alami? 1. Jika seorang gadis rela bersedia menghabiskan waktu berlama-lama dengan Anda dalam jarak 0,5 meter itu berarti hubungan kalian bisa menjadi lebih dekat. 2. Orang-orang yang suka berjalan dan memilih tempat di sudut saat mereka naik bas kebanyakan merasa kesepian. Mereka yang suka duduk sendiri biasanya lebih. 3. Di tempat kerja, orang yang dapat menggunakan saya saat ada masalah dan menggunakan kami saat mendapatkan hasil, memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan semangatin. 4. Melakukan kerjasama dengan mereka akan sangat efisien dan menyenangkan. 4. Lawan jenis yang berpacaran dengan Anda. Jika dia selalu tidak berani memandang Anda, dia akan sangat terkejut dengan kehadiranmu atau takut denganmu. 5. Apal bila ada seorang anak laki-laki yang biasanya sangat ramah, tetapi dia tidak berani melihat Anda secara langsung ketika berbicara dengan Anda, dan dia tergagam, maka dia memiliki kesan yang baik tentang Anda di dalam hatinya. 6. Orang biasanya menyentuh dagu secara tidak sadar saat ragu. Jika pihak lain melakukan ini saat berbicara dengan Anda, itu berarti dia tidak mempercayai Anda di dalam hatinya. 7. Gaya mendengarkan lagu dapat mengungkapkan banyak informasi. Orang yang suka mendengarkan musik klasik, percaya diri dan penuh kreativitas. 8. Orang yang menyukai rap memiliki harga diri yang kuat. Orang-orang yang menyukai rock and roll seringkali tidak cukup percaya diri, tetapi mereka sangat... 8. Selama proses berlangsungnya negosiasi, kecepatan bicara pihak lain tiba-tiba menjadi lebih cepat, menunjukkan bahwa ia menerima informasi penting yang bermanfaat baginya, dan ia sangat bangga. Lebih baik menunda negosiasi kali ini. 9. Tidak ada yang dilahirkan untuk mengeluh. Semua keluhan berasal dari ketidakadilan yang diderita di masa lalu. Betapa negatifnya mereka sekarang, betapa salahnya mereka di masa lalu. 10. Orang yang tidak ingin bergantung pada orang lain, tidak ingin bergantung pada orang lain, karena sulit bagi mereka untuk mempercayai dunia ini. 11. Ajak orang yang Anda sukai untuk melakukan sesuatu yang mengasyikan, sehingga Anda tidak hanya dapat melakukan kontak fisik yang intim dengan Anda, tetapi juga di bawah tindakan kelenjar adrenal, perasaan Anda akan cepat memanas. 12. Anak-anak yang selalu dimarahi oleh orang tuanya saat masih kecil biasanya tampil rendah hati dalam komunikasi saat beranjak dewasa karena mereka takut akan ketidakpuasan satu sama lain. 13. Seorang gadis mengatakan kepada Anda bahwa dia gemuk, bukan untuk menyuruh Anda mengeluh tentang dia, tetapi dia ingin kalian memujinya dengan mengatakan langsing dan proporsional. 14. Demikianlah jawaban dan penjelasan dari tes kepribadian ini. Semoga membantu dan terima kasih. Sampai jumpa.